China bisa hancur sendiri karena keserakahannya meski tanpa berperang lawan negara lain Ladang panel surya berbentuk pada raksasa ini penyebabnya harta nasional Tiongkok yang disebut-sebut bom waktu bagi bumi Bumi kini memang sedang mengalami perubahan iklim yang drastis Banyak negara kemudian memanfaatkan energi alternatif dengan niat agar bisa memanfaatkan energi yang baik bagi alam Hal tersebut seperti yang niat dilakukan oleh negara China Jika Anda memiliki kesempatan untuk terbang di atas Datong Country China Utara Maka Anda akan dapat melihat dua panda raksasa Iya, dua panda raksasa itu adalah ladang seluas 248 hektare yang terbuat dari ribuan panel surya 100 megawatt Panda Green Energy, perusahaan yang membangun ladang surya itu menganggapnya sebagai citra harta nasional China Tidak hanya di dalam negeri, China juga memiliki banyak ladang tenaga surya di negara lain di seluruh dunia Bahkan jika tenaga surya itu menghasilkan listrik sekaligus, maka dapat memperdayakan seluruh Inggris beberapa kali Pembangkit listrik tenaga surya tersebut di dunia saat ini berada di gurun tengger China dengan kapasitas lebih dari 1.500 megawatt Dilansir dari BBC, selasa 4 September menurut Badan Energi Internasional lebih dari 60% panel surya dibuat di China Dalam beberapa dekade terakhir, China sendiri juga mendorong investasi infrastruktur di daerah Tibet Beberapa pendapat bahwa investasi semacam ini memiliki motif politik untuk memperkuat otoritas Tiongkok Beberapa ladang tenaga surya raksasa saat ini juga tengah dibangun oleh China di seluruh dunia dengan India mendapat porsi banyak Panda Green Energy bahkan memiliki program 100 panda yang bertujuan untuk membangun ladang-ladang surya negara lain Uniknya desain dari ladang itu tetap harus memperlihatkan simbol panda Semisal di Fiji, akan ada panda dan rugby Sementara di Kanada, ada panda dan daun maple khas Kanada Tetapi jika pembangkit listrik raksasa semacam ini terus-menerus dibangun, maka akan ada efek mengerikan di masa depan Yaitu limbah panel surya Panel-panel ini hanya dapat bertahan sekitar 30 tahun atau lebih setelah itu mereka harus diurekan Sulit untuk mendaur ulang mereka karena mengandung bahan kimia berbahaya serta asam sulfat China diperkirakan akan mengalami ledakan limbah panel surya tiba-tiba pada 2040 Saat ini tidak ada solusi untuk masalah itu Mungkin ini bukan masalah serius seperti halnya limbah nuklir Namun ini adalah masalah ketika kita memastikan ladang tenaga surya raksasa itu adalah green energy atau teknologi hijau ramah lingkungan Bangun ladang panel surya raksasa ini efek mengerikan yang bakal China alami Ribuan panel surya membentang di atas ladang seluas 248 hektare di Datong Country China Utara Jika memiliki kesempatan untuk terbang di atasnya, Anda akan melihat dua panda raksasa Iya, dua panda raksasa, ribuan panel surya yang merupakan pembangkit listrik berkapasitas 100 MW Itu membentuk dua panda raksasa, hewan asli Tiongkok Panda Green Energy, perusahaan yang membangun ladang panel surya tersebut Menganggapnya sebagai citra harta nasional China Dan tidak hanya di dalam negeri, China juga memiliki banyak ladang tenaga surya di negara lain di seluruh dunia Bahkan, jika ladang panel surya itu menghasilkan listrik sekaligus, maka bisa memasok kebutuhan seluruh Inggris Pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia saat ini berada di Gurun Tengger, China Dengan kapasitas lebih dari 1.500 MW Melansir BBC, menurut Badan Energi Internasional, lebih dari 60% panel surya di dunia merupakan buatan China Beberapa ladang panel surya raksasa ini juga tengah China bangun di seluruh dunia dengan India mendapat porsi banyak Panda Green Energy bahkan memiliki program 100 panda Yang bertujuan untuk membangun ladang-ladang panel surya di negara lain Uniknya, desain dari ladang-ladang tersebut tetap harus memperlihatkan simbol panda Contoh, ladang panel surya yang panda green energy bangun di Fiji membentuk panda dan rugby Sementara di Kanada, ladang panel surya mereka membentuk panda dan daun maple khas Kanada Tapi program 100 panda bukan tanpa masalah Kelak pembangkian listrik tenaga surya raksasa berupa ladang panel surya akan membawa efek mengerikan di masa depan Dampak mengerikan itu adalah limbah panel surya Sebab panel-panel surya hanya bisa bertahan sekitar 30 tahun setelah itu harus diurekan Masalahnya bukan perkara gampang untuk mendaur ulang panel surya Lantaran mengandung bahan kimia berbahaya seperti asam sulfat Nah, China bakal mengalami ledakan limbah panel surya tiba-tiba pada 2040 mendatang Dan saat ini tidak ada solusi untuk masalah itu Memang, mungkin limbah panel surya bukan masalah yang sangat serius semacam limbah nuklir Tetapi tetap menjadi masalah ketika tidak memastikan ladang tenaga surya raksasa itu Tidak menerapkan teknologi hijau ramah lingkungan Jika memiliki kesempatan untuk terbang di atasnya Anda akan melihat dua panda raksasa Iya, dua panda raksasa Ribuan panel surya yang merupakan pembangkit listrik berkapasitas 100 MW Itu membentuk dua panda raksasa Hewan asli Tiongkok Panda Green Energy Perusahaan yang membangun ladang panel surya tersebut Menganggapnya sebagai citra harta nasional China Dan tidak hanya di dalam negeri China juga memiliki banyak ladang tenaga surya di negara lain di seluruh dunia Bahkan, jika ladang panel surya itu menghasilkan listrik sekaligus Maka bisa memasok kebutuhan seluruh Inggris Pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia saat ini Berada di gurun tengger China Dengan kapasitas lebih dari 1.500 MW Melansir BBC menurut Badan Energi Internasional Lebih dari 60% panel surya di dunia Merupakan buatan China Beberapa ladang panel surya raksasa ini Juga tengah China bangun di seluruh dunia Dengan India mendapat porsi banyak Panda Green Energy bahkan memiliki program 100 panda Yang bertujuan untuk membangun ladang-ladang panel surya di negara lain Uniknya, desain dari ladang-ladang tersebut tetap harus memperlihatkan simbol panda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!